Masih soal bakal calon wakil presiden, saudara kali ini untuk bakal capres Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdam, Surya Palo, menilai Anies bakal mendapatkan pendampingnya di Pilpres 2024 di saat akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Tak cuma Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum juga mendapatkan bakal calon wakil presiden yang pas, tapi juga Anies Baswedan. Ya, pemilihan bakal calon wakil pres di pemilihan presiden kali ini sangat menentukan perolehan suara. Lantaran hingga kini, dari sejumlah lembaga survei, perolehan ketiganya cukup ketat. Dari data indikator politik periode 20-24 Juni 2023, ketiganya punya posisi suara 36,8 untuk Prabowo, lalu Ganjar di 35,7 dan Anies Baswedan 21,5 persen. Sementara dari lembaga survei Indonesia, periode 1 hingga 8 Juli 2023, Prabowo mendapat 35,8 persen, Ganjar 32,2 persen, dan Anies Baswedan 21,4 persen. Karena itu, ketika bakal calon wakil pres, masih menunggu sosok dan momen yang tepat untuk penentuan bakal nama calon wakil pres. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, nama pendamping Anies di Pilpres 2024 baru diumumkan pada akhir pendaftaran bakal capres-cawa pres di Komisi Pemilihan Umum. Tujuannya, agar mendapat hasil yang optimal di Pilpres. Dua menit terakhir aja, kemenangan dua menit terakhir. Nasdem perlu, lah jadi buku. Ya sih, harusannya apa, dia lihat dulu. Jadi bukan karena ini tidak solid, bukan karena ini. Kalau ada yang gak sabar, ya itu kita harus sabar. Sabar, ya kan? Sabar, ya kan? Nah, kenapa? Karena nawah itu. Ya, baik. Itu mencapai hasil optimal. Selama ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu yang dianggap potensial menjadi bakal cawa pres Anies. Anies pun terlihat berkali-kali tampil di publik bersama putra Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Hingga dua pekan lalu, Anies menemui Susi Pudiasuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja di masa periode pertama Presiden Jokowi Dodo. Anies dan Susi bicara soal maritim hingga pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV Pudias, Kompas TV Pudias, Kompas TV